Pemenuhan garam dalam negeri masih menemui banyak kendala. Beberapa kendala yang menyebabkan sulitnya pemenuhan tersebut, diantaranya teknologi yang masih tradisional, pola usaha yang masih individual, dan lahan tambak yang masih terbatas. Sehingga untuk mencukupi kekurangan kebutuhan garam nasional, memang masih diperlukan impor. Kebutuhan garam nasional tahun 2020 sekitar 4,4 juta ton, sedangkan kemampuan produksi dalam negeri hanya sekitar 2,8 juta ton. Karena itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP berusaha mengintegrasikan dari hulu ke hilir dengan membangun washing plan di berbagai daerah. Direktur Jasa Kelautan Dirjen PRL Miftahul Huda pada selasa 29 Juni dalam diskusi daring mengatakan, hingga saat ini sudah ada tujuh washing plan yang dinilai sukses dalam berkontribusi meningkatkan produksi garam konsumsi. Contohnya ada di Indramayu, di Krangkeng, ada di Pesantunan, Brebes, ada di Karawang, di Cilamaya, Wetan. Nah ini bahkan mereka sudah dapat kontrak untuk produksi, bahkan sampai ditawarkan sampai 90 ton, 90 kontainer per bulan atau sekitar 2.100 ton per bulan untuk mengolah garam menjadi garam konsumsi berjudium dan sudah di packing dalam level kecil. Miftahul menambahkan dengan adanya washing plan dapat menggerakkan setiap kawasan yang punya luasan tertentu dan produktivitas garam pada skala tertentu dapat menjadi sentra ekonomi garam rakyat. Tim kantor berita antara mewartakan. Sari kata breaking dari nejada pasang setiap komponen antara mewartu. Sari kata keliamckt.